Program belajar dari rumah di TVRI hari ini Untuk kelas 1-3 SD Membahas tentang kisah si kumbi anak jujur Dalam tayangan si kumbi anak jujur kali ini Diceritakan bahwa kita harus hidup hemat Dan tidak boros dengan uang yang kita punya Kita juga diajak untuk bersikap jujur saat bermain bersama teman-teman Yuk kita cari tahu tentang tayangan si kumbi anak jujur sambil belajar dari rumah Dari rumah Kita sebaiknya hidup sederhana dan hemat Sebagai anak yang jujur, kita tidak boleh boros Gunakanlah uang untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan dan belum kita punya Lebih baik lagi kalau uang yang kita punya disimpan dan ditabung Atau kita juga bisa memberikan uang kepada orang-orang yang tidak mampu Sebaliknya, kita harus menghindari menggunakan uang untuk hal-hal yang tidak penting Apalagi untuk barang yang sudah kita punya Hidup sederhana lebih baik daripada hidup boros Akibat kalau kita berbohong Kalau kita berbohong, orang lain pasti akan merasa dirugikan Terutama kalau suatu saat kebohongan kita terbongkar Berbohong juga bisa membuat orang lain jadi merasa marah dan kecewa kepada kita Hal ini bisa mengganggu persahabatan kita Selain itu, berbohong juga akan membuat kita jadi melakukan kebohongan-kebohongan selanjutnya Tentu saja, semakin sering kita berbohong Orang lain jadi semakin tidak percaya kepada kita Mombi, ibu dan anak semakin akrab Terima kasih telah menonton!